kita mau bikin dimensi mau mau bikin setting ini udah mudah banget ya temen-temen semua jadi kalian udah nggak ribet memakai kabel lagi ya temen-temen semua selamat datang di channel YouTube Arif Okabe Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis-gratis gak ada ruginya Oke sampai di sini kembali lagi di channel YouTube saya ya teman-teman semua kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara bagaimana caranya kita merubah mesin standar menjadi mesin portable ya teman-teman semua dan ini cukup jarang sekali dan belum pernah ada di Indonesia ya teman-teman semua dan kali ini saya akan mengajarkan buat teman-teman semua yang mempunyai mesin standar seperti ini dan akan menjadikan mesin ini sebagai mesin portable ya teman-teman semua ini caranya cukup mudah sekali ya teman-teman suami walaupun kalian di rumah mempunyai mesin standar kayak gini ini biasanya dipakai untuk sulam alis sulam bitir sulam eyeliner ya teman-teman semua dan biasanya menggunakan kabel seperti ini ya teman-teman semua ini menggunakan kabel seperti ini ya teman-teman semua untuk nyalain mesin ini ya teman-teman semua dan caranya dengan dicolokin seperti ini dan langsung ini dicolokin ke listrik ya teman-teman semua itu baru mesin ini bisa hidup ya teman-teman semua tapi kali ini saya akan menyulapnya mesin ini menjadi mesin portable ya teman-teman semua apa bedanya mesin portable sama mesin standar ya teman-teman semua karena kalau mesin standar itu dia masih menggunakan kabel seperti ini kalau mesin portable itu menggunakan baterai ya teman-teman semua jadi kalian enggak usah memakai kabel lagi saat proses pekerjaan supaya apa namanya pekerjaan itu simple ya teman-teman semua Oke Bagaimana caranya langsung kita simak videonya berikut ini ya teman-teman semua dan untuk caranya membuat mesin ini menjadi mesin portable cukup mudah sekali teman-teman semua ini saya udah mempunyai ini baterainya teman-teman semua baterainya seperti ini ini baterainya untuk mesin portablenya teman-teman semua dan nanti untuk baterainya kalian yang nyari baterai seperti ini nanti kalian langsung komen aja di bawah video ini ya teman-teman semua nanti saya akan kasih Lin yang menjual baterai ini ya teman-teman semua ini seperti ini baterainya ini seperti ini teman-teman semua kalian bisa lihat ini baterainya ini baterainya seperti ini teman-teman semua nih oke dan untuk baterai ini tipenya adalah tipe Lion ya teman-teman semua Lion baterai dan ini untuk kapasitasnya 500 mAh ya teman-teman semua untuk voltnya 8,4 volt dan seperti ini bentuknya teman-teman teman-teman semua dan ini biasanya digunakan untuk mesin portable teman-teman semua dan kali ini saya akan mencobanya di mesin standar seperti ini Apakah bisa teman-teman semua Mari kita langsung cobain aja teman-teman semua dan cara pakainya cukup gampang tinggal kalian colokin di belakangnya sini seperti ini ya teman-teman semua ini colokin sudah masuk ya teman-teman semua setelah itu kalian pasang jarumnya di sini biasa pasang jarum sama tipnya teman-teman semua kalian bisa pasang jarumnya dan kita cobain pasang jarum dulu ya teman-teman semuanya kita pasang jarum dulu ini jarumnya seperti ini langsung kita buka aja tarik masukin ya teman-teman semua nih kalian semua pasti udah tahu caranya masukin jarum gimana ya teman-teman teman-teman semua kalau belum tahu berarti kalian harus belajar lagi di video saya sebelumnya ada cara bagaimana cara memasang jarum ada ya teman-teman semua jadi kalian lihat teman-teman aja disitu setelah itu kita pasang tipnya teman-teman semua nah seperti ini oke oke kan nah Mari langsung kita cobain aja teman-teman semua kita cobain di kertas sini ya teman-teman semua di kertas kita cobain langsung kita nyalain aja tinggal pencet ini ya teman-teman aja nah ini udah nyala tinggal kita kita mau bikin dimensi mau mau bikin setting ini udah mudah banget ya teman-teman semua jadi kalian udah nggak ribet memakai kabel lagi ya teman-teman semua mancara ini kalian bisa jadi kerjanya lebih fokus jadi enggak kabelnya enggak kemana-mana enggak perlu bawa lagi untuk stop kontak yang panjang ya teman-teman semua Oke ini hasilnya berhasil ya teman-teman semua dengan mesin standar ini kalian bisa menjadikan mesin portable ya teman-teman semua dengan cukup memberikan baterai patah mesin ini ya teman-teman semua Oke dan cara ini berhasil ya teman-teman semua dan bagaimana jika baterai ini habis ya teman-teman semua dan nanti kalian saat membeli baterai ini kalian sudah mendapatkan satu set channel confiance sama untuk adaptornya teman-teman semua biasanya kan adaptornya kayak gini nih Jadi ini enggak bisa ini adaptor bawaan mesin jadi ini enggak bisa buat ngecas baterai ini teman-teman semua jadi untuk mengecas baterai ini kalian tinggal memakai adaptor bawang mesin ini ya teman-teman untuk adaptor bawaan ini apa namanya untuk battery-nya ya teman-teman semua dan untuk mengecasnya kalian tinggal colokin di sini nah seperti ini ini tandanya masih full ya teman-teman semua kalau biru kalau udah merah berarti dia udah mau habis baterainya ya teman-teman semua setelah dicolokin seperti ini kalian tinggal colokin ke colokan listrik selama 4 jam dia baru full kalau keadaan baterai habis ya teman-teman dan selain itu untuk kabelnya ini juga bisa dipakai untuk di mesin standar ini ya teman-teman semua jadi tinggal colokin sama aja seperti ini juga bisa ya teman-teman semua kalau kalian gak mau pakai baterai kalian bisa memakai kabel ini ya teman-teman semua oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua next video saya akan membuat lagi tutorial unboxing dan lain-lain ya teman-teman semua oke terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh